Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning everybody How are you today? Alhamdulillah Miss Amal Fajal Thank you Alhamdulillah ya Ketemu lagi di video pembelajaran Miss Amal kali ini Nah, anak murid yang sama dinakit Sekalian soal dan soal ya Sudah siap untuk belajar kali ini? Are you ready? Yes! Oke, yuk! Come on friend, let's pray before study together Bismillahirrohmanirrohim Rabbi Sidney Ailman Warisuk New Fahman Ya Allah, enrich me knowledge and good comprehension Amin Oke, yuk sama-sama Kita belajar apa ya anak-anak hari ini? Wah, sudah pada tidak sabar? Nah, kali ini Miss Rama akan memberikan materi tentang tema profesi atau pekerjaan Subtemanya adalah macam-macam pekerjaan Semua sudah siap hari ini untuk belajar? Yes! Are you ready? Let's go! Oke, yuk! Sama-sama kita mulai belajar kali ini ya Tentang subtema macam-macam profesi atau pekerjaan Nah, teman-teman, ayah dan bunda Miss Rama akan jelaskan lebih dahulu ya Mau diperhatikan Subtemanya macam-macam profesi Allah SWT berfirman dalam Al-Quran yang artinya Katakanlah, hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu sesungguhnya Aku akan bekerja pula Maka, kalau kamu akan mengetahuinya Quran Surat Az-Zumar ayat 39 Oke, sekarang teman-teman, dengarkan baik-baik ya Ya, dan bunda juga ya Pengertian pekerjaan dalam arti luas Pekerjaan adalah aktivitas utama yang dilakukan oleh manusia Dalam arti sempit, istilah pekerjaan adalah sesuatu yang dilakukan oleh manusia Untuk tujuan tertentu yang dilakukan dengan cara yang baik dan benar Oke, sampai disini sudah mengertinya tentang pengertiannya Oke, sekarang kita lanjut lagi Masih dengan sub-tema macam-macam pekerjaan Disini Miss Rama akan jelaskan tentang tujuan dan jenis pekerjaan Tujuan bekerja Tujuan bekerja adalah demi kesejahteraan sesuatu manusia Dan mengolah alam yang telah dibicahi Allah SWT Jenis-jenis pekerjaan, jenis-jenis pekerjaan ada bermacam-macam Ada pekerjaan menghasilkan barang dan ada pula pekerjaan menyediakan jasa Pekerjaan menghasilkan barang dapat lihat-lihat hasilnya Dapat pekerjaan memberikan jasa, hanya dapat dirasakan manfaat dari layanannya Oke, sekarang kita lanjut ya Nah, ini dia nih, macam-macam profesi atau pekerjaan Nah, disini banyak ya teman-teman Mulai ada dari polisi, kemudian dokter, lalu ada koki Koki itu apa? Ya, tukang memasak ya Kemudian ada pilot, kemudian lanjut lagi ada pegawai, lalu ada pengadam Nah, teman-teman disini sudah mengerti ya macam-macam profesi atau pekerjaan Kita lanjut lagi Oke, kira-kira apa ya tentang profesi? Nah, langsung saja bisa memberikan tugas ya Tugas menuliskan tentang cita-citaku dalam sebuah kalimat dan menceritakannya secara sederhana Contohnya seperti ini nanti kalian tulis di kertas Cita-citaku adalah seorang guru Oke, aku ingin menjadi guru Nah, seperti itu ya cita-citanya Nanti kalian ceritakan Aku suka dengan profesi atau menyebarkan Cita-citaku adalah Aku ingin menjadi guru Seperti itu ya teman-teman ya Ataupun dengan profesi atau pekerjaan atau cita-cita yang lain juga boleh Kok, bisa nama tunggu ya Seperti biasa Nanti kalian tulis di buku atau di kertas Kemudian kalian foto Lalu kemudian kalian ceritakan ya Lalu dokumentasikan Boleh foto atau di videokan nanti dikirim ke pesta-pesta Mami, bisa nama tunggu ya Oke, sudah jelas sampai disini Kita lanjut lagi ya Nah, kira-kira apa lagi ya teman-teman? Wah, sudah selesai nih Thank you Wah, sampai disini ya Video pembelajaran kali ini Sampai ketemu lagi Dalam video pembelajaran selanjutnya Nah, semoga bermanfaat ya teman-teman semuanya Enak mendetekkan pendidikan sekulian Soal dan soleha Cukup selamat hari ini Sampai disini ya Thank you very much ya Terima kasih banyak Selamat hari akhiri Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sampai ketemu lagi ya Bye Thank you